Intro Uzumaki Naruto Pada saat ini adalah salah satu dari sedikit mantan Jinchuriki Yang uniknya masih hidup setelah Jinchuriki miliknya mati atau keluar dari tubuhnya Di Boruto statusnya saat ini bahwa Kurama mati dan juga Naruto bukan Jinchuriki lagi Akan tetapi bagaimana jadinya kalau keadaannya berubah Meskipun saat ini dia sudah bukan menjadi Jinchuriki Namun Naruto Uzumaki masih berpotensi menjadi Jinchuriki dari biju lain yaitu Jubi alias ekor 10 Saat ini diketahui bahwa ekor 10 ada dua Yang pertama adalah milik Kaguya yang sempat menjadikan Obito dan juga Madara sebagai Jinchurikinya Nah yang kedua adalah milik Jigen atau milik Kara yang ada di dimensi berbeda Milik Jigen ini yang paling mungkin untuk Naruto jadikan sebagai Jinchuriki Jubi milik Kara masih kecil Tak menutup kemungkinan bisa menjadi objek Jinchuriki bagi seseorang Isshiki sendiri mengatakan kalau Jubi ini masih belum bisa menjadi pohon chakra Dikarenakan dia harus memakan Oshusuki lain Namun Jubi kecil ini sudah mempunyai pasukan chakra yang sangatlah besar Jangan lupa juga kalau sedikit chakra dari biju sudah bisa membuat manusia menjadi Jinchuriki Misalkan pesaudo Jinchuriki seperti Minato Jika ada adegan di mana Naruto menjaga Jubi milik Kara di dalam tubuhnya Maka Naruto bisa menjadi Jinchuriki Jubi yang baru Masalahnya adalah apakah Naruto akan menjadi Jinchuriki Jubi Saat ini tujuan Kara adalah menubahkan Boruto kepada Jubi Agar Jubi bisa tumbuh menjadi pohon chakra sempurna Dan juga buahnya bisa dimakan oleh Isshiki Dan mungkin sekarang jadi kode yang akan memakannya Dengan teori seperti ini Menjadikan Naruto sebagai Jinchuriki Jubi Yang mana Sasuke tahu lokasinya Rasanya menjadi pilihan yang sangat lapas untuk mengegalkan rencana Isshiki Apalagi Naruto juga adalah bagian dari klan Uzumaki Yang mana bisa tahan dengan chakra besar ini Meskipun hal ini mungkin Namun rasanya masih menebak-nebak hal ini akan terjadi ataupun tidak Dikarenakan kalau terjadi Maka kita bisa melihat Naruto yang mempunyai penampilan seperti Rikudo Sebagai karakter utama dan juga karakter pahlawan Bisa dipahami jika Masashi Kishimoto kemudian akan memberikan Uzumaki Naruto Berbagai peningkatan yang berbeda dan jauh di atas karakter lainnya Mulai dari Naruto sampai Shikuden Para fans sudah menyaksikan bagaimana Naruto berkembang melalui masa-masa sulit Dan juga memperkuat dirinya sendiri sambil juga mencoba untuk meraih simpati Dari orang-orang yang mengegapnya sebagai monster bahkan dijauhi Perlahan Naruto berubah dari seorang monster menjadi sebuah simbol bagi harapan Dan juga perdamaian antara manusia dan juga para biju Atau para monster binatang berekor Naruto memang dikenal sebagai Jinchuriki Atau orang yang menjadi wadah bagi Kurama atau Serigala ekor sembilan Dan juga dengan berbagai kemampuan yang dia miliki saat ini Banyak para fans yang menganggap bahwa Naruto bisa berpotensi Sebagai Jinchuriki bagi monster ekor sepuluh atau Yubi Sebelum dunia Shinobi lahir Hagoromo Osuzuki merupakan Jinchuriki pertama bagi monster ekor sepuluh Setelah dia berhasil mengalahkan sang ibu Yaitu adalah Kaguya Osuzuki Bersama saudaranya yaitu adalah Hamura Osuzuki Akan tetapi Hagoromo kemudian memecah cakra monster ekor sepuluh Menjadi kesembilan biju demi menghindari efek negatif dari monster tersebut Dan juga menyebarkannya ke berbagai penjuru dunia Monster ekor sepuluh bisa kembali muncul Jika seluruh biju berhasil dikumpulkan Bertahun-tahun kemudian Hashirama Senju berhasil menangkap semua biju yang ada Dan juga menyebarkannya ke berbagai desa untuk menjaga keseimbangan Kurama Serigala ekor sembilan Jadi tekap dari kekalahan Madara Berakhir di wilayah desa Konoha Kurama kemudian dihadapi oleh Minato dan juga disegel di dalam tubuhnya Dan kemudian disegel kepada sang istri yaitu adalah Kusina Ketika Kusina melahirkan Naruto Ada sebuah penyusupan yang membuat Kurama pada akhirnya bisa keluar dari segelnya Dan pada akhirnya dia membuat kekacauan besar di desa Konoha Untuk menghentikannya Minato kemudian menyegel yang Kurama sebagai cakra Kurama ke bayu Naruto yang baru lahir Dan juga bagian yin Kurama kepada dirinya sendiri sebelum Minato kemudian tewas Sempat mengalami beberapa kesulitan Akhirnya bertahun-tahun kemudian Naruto mampu mengendalikan dan juga menaklukkan cakra Kurama Meskipun tanpa adanya bantuan dari cakra ibunya Dalam perang besar ninja yang keempat Semua biju berhasil ditangkap terkecuali Kurama dan juga monster ekor delapan Untuk menangkap dua biju tersebut Tobi akhirnya terpaksa memerintahkan seluruh biju yang dia tangkap untuk menyerang Naruto Disinilah momen dimana Kurama pada akhirnya memberikan Naruto izin untuk menggunakan kekuatan penuh miliknya Dan juga bahkan Naruto berubah secara penuh dalam cakra Kurama Bersama-sama mereka bertarung menghadapi seluruh biju dan juga berhasil membebaskan para monster tersebut dari perintah Tobi Kemenangan tersebut membuat Naruto pada akhirnya mendapatkan kepercayaan dari para biju Dan juga dia pun menerima bagian besar cakra dari masing-masing biju Naruto kemudian mendapatkan kekuatan tambahan dari Hagoromo Kekuatan tersebut membuat Naruto bisa melakukan justru hebat Dari biasanya dan juga kemampuan penyembuhan secara cepat Biasanya orang-orang yang memiliki kemampuan tersebut adalah orang yang menjadi wadah atau Jinchuriki dari ekor sepuluh Atau pengguna Tensehigan seperti Toneri Otsusuki Itu artinya Naruto bisa saja memanipulasi dan juga menggunakan cakra dari seluruh biju yang ada dalam dirinya Dengan adanya porsi cakra dari seluruh biju di dalam tubuhnya Sebenarnya secara tidak langsung Naruto merupakan Jinchuriki dari monster ekor sepuluh Bedanya Naruto tidak memiliki dojutsu seperti Rinnegan Bahkan seluruh biju bisa melakukan pertemuan di dalam tubuh Naruto Saat perang besar ninja yang keempat Obito bisa membangkitkan monster ekor sepuluh Meskipun hanya dengan tujuh monster yang berhasil diakumpulkan Beserta potongan cakra dari monster ekor delapan dan juga sembilan Hasilnya memang Obito berhasil membangkitkan monster ekor sepuluh Hanya saja kekuatan yang berhasil dibbangkitkan Obito tidaklah sempurna Meskipun begitu tetap saja monster ekor sepuluh tersebut bisa sangat merepotkan Berdasarkan penjelasan teori sebelumnya Naruto bisa saja menjadi Jinchuriki lainnya dari monster ekor sepuluh yang tidak sempurna Dan pada momen perang besar ninja yang keempat Kita sudah diperlihatkan seberapa dasyatnya kekuatan monster tersebut Dan juga tentu ini bisa menjadi senjata adalan untuk menghadapi Ossusuki lainnya Sampai saat ini sudah ada 3 ninja yang menjadi Jinchuriki Jubi Yaitu adalah Rikodesenin, Obito dan juga Madara Masing-masing Jinchuriki Jubi memiliki kemampuan sendiri-sendiri Yang mereka dapatkan bahkan senjatanya pula Obito merupakan Jinchuriki Jubi kedua setelah Rikodesenin Kemampuan Obito setelah menjadi Jinchuriki Jubi menjadi berkembang dengan cepat Baik kecepatan, pertahanan, serta serangan Bahkan para aliansi harus berjuang sekuat tenaga untuk merobohkannya Kemampuan Obito dari segi pertahanan dan juga serangan Bisa dibilang sangatlah hebat bahkan meningkat secara drastis Selanjutnya adalah Madara Madara merupakan Jinchuriki Jubi selanjutnya setelah dia berhasil menjadi manusia normal sepenuhnya Dan juga menempatkan semua bagian dari biju Kemampuan Madara dari segi pertahanan dan juga serangan Bisa dibilang lebih hebat dari Obito Bahkan ia masih bisa hidup setelah terkena serangan dari Gai Yang membuka gerbang terakhirnya Dan jika Naruto menjadi Jinchuriki Jubi nantinya Tentunya ia akan menjadi Shinobi yang tidak akan terkalahkan Naruto merupakan Jinchuriki Jubi yang keempat setelah Rikodesenin, Obito, serta Madara Dari penampilan, Naruto dengan Rikodesenin, Obito maupun Madara sangatlah berbeda Bedanya adalah bahwa Naruto tidak memiliki mata Rinnegan Serta tidak memiliki tanduk yang mencerminkan sebagai Jinchuriki Jubi Kemampuan Naruto dari segi pertahanan jika menjadi Jinchuriki memang belum diketahui Namun dari penampilannya, dia memiliki Gudodama Kemungkinan besar, Naruto juga bisa membuat sebuah pertahanan dari Gudodama itu Gudodama adalah senjata terkuat yang pernah dimiliki oleh Hagaromo Osusuki Gudodama sendiri adalah bola cakra yang merupakan gabungan dari seluruh elemen alam yang ada Gudodama sendiri bisa menjadi material untuk membetulkan senjata apapun yang diinginkan oleh penggunanya Contohnya adalah pedang nonoboku dan juga tongkat sepujo Dikarenakan Gudodama adalah sebuah bola cakra berisi lima elemen alam yang ada Jika ada musuh yang terkena serangan Gudodama, maka tubuh mereka dipastikan akan hancur tidak tersisa Tidak ada cara atau teknik apapun yang bisa menghentikan senjata Gudodama selain Senjutsu Kemampuan Naruto dari segi serangan kami rasa dia yang paling unggul Jika benar ia menjadi Jinchuriki Jubi Dilihat dari keterampilannya, dia bisa memadukan Jusunya dengan kemampuan para biju yang sudah pernah ditampilkan Yaitu penggambungan Rasen Shuriken dengan Yuton milik Son Serta penggambungan Rasengan dengan teknik penjaga milik Tsukaku Tambahan kemampuan yang dimiliki Naruto setelah menjadi Rikudo Bahwa Naruto dia memiliki insting berasa yang lebih meningkat dari sebelumnya Ketika memasuki mode biju Hal inilah yang membuat Naruto semakin tidak terkalahkan Selamat menikmati